Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Sehingga tetap semangat belajar dari rumah Nah ketemu lagi dengan Bu Nuli Kita hari ini akan belajar tema Nah sebelum pembelajaran dimulai Mari kita sama-sama membaca doa ya Tawasul dulu Kita tundukkan kepala Kita berdoa Ila hadratin nabiil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zhriyatihi Wahli baytihi l-kiram Wa ila hadratin shaykh abdul khadir jailani Wa ila hadratin shaykh hashim ash'ari Wa ila muasasa tarbiyah islamiyah kebun sari Wa ila asati zina Wa talami zina Wa walidina Lahu mulfatiha Wa ila mawtubi alaihim Wa ila mawtubi alaihim Wa la bada alin Rabbi ufirli wal waliday Kita baca salwat nariyah dulu ya Allahumma sali salataan kamilataan Wa salim salaman Bi wawajihil kalimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin biadadi Kulli ma'adu milah Baiklah anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita ya sub tema 1 manusia dan lingkungan nah ini bahasanya adalah pembelajaran IPA Nanti harapannya kita akan bisa memahami peristiwa siklus air dalam kehidupan Baiklah anak-anakku tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama memahami perbedaan teks fiksi dan non fiksi Kemudian yang kedua memahami unsur-unsur teks fiksi ya berarti antara teks fiksi dan non fiksi Nah baiklah ini materi kita hari ini ya Teks fiksi dan non fiksi Nah apa sih yang dinamakan teks fiksi dan non fiksi Kita bahas satu persatu ya Nah teks fiksi dulu Apa ya yang dinamakan teks fiksi Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis atau pengarang Berarti teksnya atau ceritanya itu tidak sebenarnya ya Jadi berdasarkan hayal dan daya imajinasi seseorang atau pengarang Nah unsur-unsurnya Jadi teks fiksi ini memiliki beberapa unsur Yang pertama adalah tema Jadi dalam teks itu nanti ada tema Yang mana tema adalah gagasan atau ide cerita ya Bukan berarti judul ya Tapi lebih pada gagasan atau ide pokok ceritanya apa Terus yang kedua Terus yang kedua nanti dalam teks fiksi itu ada tokoh Tokoh yaitu pelaku Siapa saja yang berperan dalam teks itu ya Kemudian yang ketiga ada alur Alur yaitu urutan kejadian cerita Jadi alurnya ini nanti bisa alur maju Artinya berurutan Bisa alur mundur Artinya setelah bercerita di depan kembali lagi ya Ke belakang atau mengingat masa lalu ya Itu namanya alur Jadi ada dua alur maju Alur mundur Atau alur campuran ya Yang keempat ada latar Latar itu menjelaskan tempat ya Dimana Bercerita tentang apa Dimana terjadinya Waktu dan suasana Nah waktunya kapan Entah itu siang, sore, malam Dan suasananya bagaimana Apakah suasana gembira Suasana terharu, sedih Nah itu nanti dijelaskan di latar Atau disebut latar cerita ya Kemudian ada amanat Amanat ya itu pesan moral Yang disampaikan pengarang Jadi seseorang membuat cerita Itu pasti ada pesan-pesan Yang ingin disampaikan ya Nah unsur teks fiksi Terdiri dari lima ya Ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat Ini harus difahami Ini hanya ada pada teks fiksi ya Nah ini bunuh ini punya sebuah cerita fiksi ya Angsa yang bertelur emas Seorang petani dan istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil Menernak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar Mereka tidak kaya Tetapi gembira dengan hidup mereka Nah suatu hari Seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa-angsa mereka Keesokan harinya Pasangan itu terperanjat Apabila mendapati sebiji telur emas berkilauan Di sarang kawanan angsa mereka Nah tiap-tiap hari selepas itu Angsa itu akan mengeluarkan telur emas Jadi tiba-tiba ada angsa masuk ke sekawanan angsa yang lain ya Nah tiap hari angsa itu bertelur emas Tidak lama selepas itu Pasangan itu menjadi semakin kaya Seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelum ini Tetapi mereka tidak gembira Mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari Petani itu berkata kepada istrinya Angsa itu tentu penuh dengan emas Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Jika kita membelah badannya Setuju istrinya Kita boleh mendapatkan semua telur sekaligus Oleh karena itu mereka pun membunuh angsa itu Mereka terperanjat apabila mendapati badannya sama saja Seperti angsa-angsa yang lain Lebih terkejut ya Mereka tidak akan memperoleh telur emas lagi Nah dari cerita ini Yang pertama unsurnya apa tadi? Ya tema Temanya apa? Oh tentang angsa bertelur emas Kemudian tokohnya siapa saja? Siapa saja yang berperan dalam cerita itu? Ada petani Ada istri petani Ada sekawanan angsa Kemudian alurnya bagaimana? Alurnya maju ya Menggunakan alur maju Yaitu secara berurutan Jadi tidak ada yang kembali ke belakang ceritanya Langsung berurutan Dari awal sampai akhir Nah latarnya Latar tempat ya Di mana kira-kira tempatnya? Ya di ladang ya Nah amanat yang disampaikan Apa sih amanat Dari pengarang? Yang disampaikan oleh pengarang apa? Nah tadi karena memang angsanya itu Satu yang datang ya Menuju kesekawanan angsa lain Nah setiap hari Angsa itu mengeluarkan telur emas Sehingga petani dan istrinya sangat gembira Tetapi karena mereka tidak puas Maka tidak puas dalam angsa ya Angsa yang bertelur sehari satu Bertelur emas Tidak puas dengan seperti itu Maka dia memiliki ide Yaitu membelah tubuh Dari angsa itu ya Pikirannya bahwa Mungkin di dalam tubuhnya Banyak sekali telur emasnya Sehingga dibelahlah angsa Padahal Di tubuh angsa Yang bertelur emas itu Sama halnya dengan angsa-angsa yang lain ya Cuma Organ saja yang ada di situ Sehingga merasa menyesal Karena tidak menghasilkan Telur emas lagi Nah amanatnya apa? Ternyata Orang yang serakah Yang tamak ya Selalu merasa kurang Itu akan rugi hidupnya Dan akan sengsara Nah itu amanatnya yang disampaikan Nah lima unsur tadi Yaitu tentang Teks fiksi Paham ya? Ya dipelajari pelan-pelan Sambil jangan lupa Bacanya dengan pemahaman Nah teks fiksi contohnya Seperti apa lagi ya? Selain cerita tadi Disini ada novel Ada yang pernah baca novel? Ada ya? Apa novel itu? Novel adalah sebuah karya fiksi prosa Prosa itu karangan bebas ya Yang tertulis dan naratif Berarti Naratif maksudnya Dikembangkan ya Jadi karangan itu bebas Tidak terikat apa-apa Nah ini contoh novel Novel Laskar Pelangi ya Nah umumnya Nah umumnya sebuah novel Bercerita tentang tokoh-tokoh Dan kelakuan mereka Dalam kehidupan sehari-hari Jadi itu Tujuan dari novel Menceritakan tentang Kelakuan seseorang Dalam kehidupan sehari-hari Nah ada lagi contohnya Yaitu cerpen Ini contohnya cerpen Biasanya ini terdapat pada majalah Contoh cerpen seribu burung kertas Nah apa cerpen itu? Cerpen adalah sebuah bentuk prosa Prosa tadi karangan bebas ya Sebuah bentuk prosa naratif Fiktif Dan cenderung padat Dan langsung pada tujuannya Jadi tidak terlalu banyak ya Cerpen itu singkatan dari Cerita pendek Ya disingkat jadi cerpen Nah novel dan cenderung tadi Merupakan contoh dari teks fiksi Lalu apa ya Yang dinamakan teks non fiksi Ada yang tahu? Iya kita bahas ya Teks non fiksi Namanya dari fiksi Kalau fiksi tadi adalah Daya hayal Atau mengarang cerita Dengan daya hayal Atau imajinasi Kalau teks non fiksi Adalah teks yang dibuat Berdasarkan fakta Realita Atau hal-hal yang benar-benar terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Berarti memang benar-benar terjadi ya Kalau tadi hanya sebatas Hayalan Atau imajinasi Nah seperti apa ya Contohnya teks non fiksi Nah disini ada biografi Contoh ya Nah seperti buku Buku ini ya Ini biografi tentang gustur Biografi itu apa sih? Kisah atau keterangan Tentang kehidupan seseorang Itu namanya biografi Nah sebuah biografi Ini lebih kompleks Daripada sekedar Daftar tanggal lahir Atau meninggal Dan data-data pekerjaan seseorang Berarti kalau biografi itu Memang mengulas Tentang kehidupan seseorang ya Ini biasanya Bisa berbentuk buku Seperti biografi gustur Biografi BJ Habibie ya Banyak sekali Biografi Jokowi Berarti mengulas tentang Kisah kehidupan seseorang Itu contoh teks non fiksi Nah ada lagi contohnya Yaitu buku harian Siapa yang pernah menulis buku harian? Ya buku harian itu sering kita sebut Diary ya Nah apa buku harian itu? Nah buku harian itu adalah Catatan yang kita alami sehari-hari Nah seperti contoh seperti ini Sore ini aku kesel banget sama buka Janji mau bantuin aku Ngerjain soal Eh gak datang-datang Yang lain itu berarti menulis ya Yang kita alami Dalam dituangkan dalam sebuah buku Atau ditulis dalam sebuah buku Itu namanya buku harian Nah kita menulis kejadian yang mengesankan Pada hari ini Atau menyedihkan Itu pada buku diary ya Nah fungsinya Fungsinya buku harian apa? Yaitu sebagai kenangan Masa-masa yang kita alami ya Itu namanya buku harian Kalau ada yang sering menulis Berarti kisah senang sedihnya Biasanya dituangkan dalam tulisan itu Diary atau buku harian Nah itu tadi ya Tentang teks fiksi dan non fiksi Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah Perbedaan antara teks fiksi dan non fiksi Kalau teks fiksi Itu adalah teks yang berisi kisahan atau cerita Yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis atau pengarang Jadi tidak ada tidak sebenarnya ya Kalau teks ini Bentar Contohnya teks fiksi apa? Tadi adalah ada novel, cerpen, komik juga termasuk teks fiksi ya Sedangkan teks non fiksi Itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta Kenyataannya memang benar-benar terjadi ya Realita Atau hal-hal yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari Contohnya seperti tadi ya Ada biografi seseorang Biografi itu tentang perjalanan atau pengalaman seseorang ya Kemudian ada buku harian Kemudian ada skripsi Skripsi itu sebuah bentuk karya Jika menempuh sarjana ya Jadi harus wajib membuat skripsi Itu bedanya antara teks fiksi dan non fiksi Faham ya? Nah kalau belum faham Nanti dari keterangan bununi ini bisa ditulis di buku catatan ya Baiklah anak-anak Sebelum bununi akhiri Kita baca doa Akhir pembelajaran ya Kita baca surat al-hasr Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Inna linsan lafi khusr Ila allahin aamanu Wawamilu shalihahat Watawasawu bilhahat Watawasawu bilhahat Watawasawu bilhahat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha Ila anta Astaghfiruka Watubu ilayk Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin Amin